Pejuang Hezbollah serang sejumlah pangkalan militer Israel ratusan IDF jadi korban. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Al-Mayadin pada hari Sabtu melaporkan Hezbollah Lebanon dalam sebuah pernyataannya. Mengatakan, Mujahidin kami menargetkan dua pangkalan militer terbesal Ar-Radar dan Zabadin di wilayah pendudukan Shaiba dengan senjata yang sesuai. Kami menargetkan pangkalan militer Al-Malikiyah untuk mendukung bangsa Palestina yang teguh di jalur Gaza dan untuk menegaskan perlawanan berani mereka dengan senjata yang tepat, kata pernyataan Hezbollah Lebanon kemarin. Hezbollah Lebanon mengumumkan serangan pesawat tak berawak terhadap pangkalan militer Rezim Zionis di sekitar garis perbatasan Palestina pendudukan. Sehari sebelumnya, Hezbollah Lebanon menargetkan Barak Yefta, Qadis dan juga sekelompok tentara Zionis di timur pemukiman Hasudat Yosua dengan tiga drone. Gerakan Hezbollah Lebanon mengumumkan bahwa mereka menghancurkan dua kelompok tentara Zionis di daerah Haddad Al-Bostad, Barke Al-Zahira dan juga daerah Al-Zahira, pangkalan militer Ramlin dan juga kelompok tentara infanteri Rezim Zionis dengan penggunaan roket. Sistem-sistem militer Israel kebingungan dalam mengidentifikasi serangan Hezbollah. Media-media Rezim Zionis mengabarkan berbunyinya sirena tanda bahaya di sejumlah distrik Israel di utara wilayah pendudukan. Menurut media-media Israel, Hezbollah Lebanon kemungkinan melancarkan serangan kombinasi dengan menggunakan drone dan roket ke posisi-posisi militer Israel. Beberapa jam kemudian, Hezbollah mengumumkan dalam rangka membantu rakyat Gaza dan perlawanan Palestina Barak Militer Israel Ramim pada pukul 9.45 menjadi sasaran serangan rudal. Hezbollah juga menambahkan lima menit kemudian setelah operasi pertama, sekelompok teknisi pasukan Rezim Zionis juga menjadi target serangan di wilayah Al-Karantina. TV Al-Manar mengatakan satu jam setelah orang-orang mendengar ledakan di Barak Militer Ramim yang mirip serangan jet tempur, diketahui bahwa Hezbollah menggunakan rudal khusus dalam serangannya pada Israel. Suara ledakan itu telah membunyikan sirena bahaya di distrik Kiryat Samona dan menyebabkan sistem-sistem pertahanan Israel tumbang. Dan juga mereka menjadi keliru mengidentifikasi pecahan-pecahan rudal Hezbollah sebagai drone, sehingga pertahanannya menjadi oleng. Para pejabat Israel, sebagaimana diberitakan media-media berbahasa Ibrani, khawatir unit elit Al-Radwan akan mengulang kesuksesan serangan 7 Oktober oleh Nubba, atau pasukan khusus Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel itu. Media-media Israel yang dikutip Lauren Today memperkirakan unit elit Al-Radwan terdiri dari 2.500 milisi terlatih yang hebat. Pelatihan mereka diakini diberikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Pasukan khusus Hezbollah itu telah memamerkan latihan militer kepada Pers pada Mei 2023 di Lebanon Selatan, mensimulasikan infiltrasi wilayah Israel dan memperlihatkan persenjataan militer yang mengesankan. Pemimpin unit elit Al-Radwan saat ini, Haitam Ali Tabatabai, dimaksudkan dalam daftar orang yang dicari oleh Amerika Serikat. Saat ini, unit elit Al-Radwan dilaporkan ikut ambil bagian bersama dengan unit Hezbollah lainnya, dalam serangan yang dipimpin Hezbollah di perbatasan Lebanon-Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, pihak berwarna Israel telah berulang kali menyatakan keprihatinannya mengenai kekuatan rudal dan juga drone Hezbollah dan setelah latihan militer baru-baru ini pada malam, peringatan pembebasan Lebanon Selatan. Tel Aviv mengubah pandangannya tentang kemampuan sekelompok sekutu Iran tersebut. Unit elit Al-Radwan yang buruk bagi Israel sehingga Panglima Militer Herzi Halefi dalam pernyataannya yang bertujuan untuk meyakinkan warga bahwa Tel Aviv tidak takut dengan kekuatan ini, mengatakan bahwa kekuatannya tidak boleh dilebih-lebihkan. Namun, dia menyeratkan kepada para pejabat petinggi betapa kuatnya unit tersebut dan militernya harus membentuk taktik untuk menghadapinya. Dia memerintahkan angkatan bersenjata untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan unit tersebut sehingga mereka dapat menghadapinya jika terjadi konflik di masa depan. Mengikuti instruksi itu, para komandan senior Israel menganalisis latihan perang Hezbollah baru-baru ini dan kemampuan unit elit Al-Radwan serta metode operasionalnya untuk mendapatkan gambaran taktik militernya. Para ahli Israel dalam evaluasi mereka menyatakan bahwa pasukan elit tersebut bertempur di banyak operasi di Suria dan mengasah keterampilan tempur mereka di medan pertempuran. Unit itu juga berperan aktif dalam membebaskan berbagai wilayah Suria dari kendali kelompok yang tidak diinginkan. Kekuatan Unit Elit Al-Radwan Unit Elit Al-Radwan didirikan setelah perang tahun 2006 oleh Imad Mughniyah, komentar ataupun komandan militer terkemuka Hezbollah yang dihabisi di Suria pada tahun 2008 silam. Unit Elit Al-Radwan terdiri dari sejumlah besar kelompok yang berangkutakan 6 hingga 7 orang yang mampu melancarkan operasi tanpa ketergantungan atau dukungan logistik dari pusat komando. Jumlah milisi tempurnya terlatih diperkirakan mencapai 2.500 dan pasukan ini berada dalam klasifikasi ketat dan menjalankan pelatihan ketat dalam penembakan sniper, menggunakan senjata anti-tank dan juga bahan peledak, lari jarak jauh, mendaki daerah pegunungan, bergerak dalam kondisi cuca buruk dan juga melakukan operasi penangkapan. Pasukan ini sejauh ini telah melakukan banyak operasi rahasia dan sensitif, semuanya diselesaikan dengan cara yang sangat cepat dan profesional. Pasukan ini juga memiliki banyak keterampilan dan pengalaman dan menggunakan sepeda motor, tank, pengangkut personel, lapis baja dan juga kendaraan tempur lainnya, serta banyak keahlian dalam terjun payung. Penetrasi pasukan pendudukan dan juga penangkapan pasukan musuh merupakan salah satu taktik unik yang juga dilakukan dalam latihan baru-baru ini. Pada prinsipnya, penangkapan tentara Israel merupakan salah satu kekhawatiran para pejabat Tel Aviv dalam menghadapi kekuatan perlawanan. Operasi penetrasi memungkinkan kelompok tersebut mengumpulkan data tentang posisi pasukan Israel dan waktu respon terhadap insiden apapun. Oleh karena itu, keahliannya menempatkan musuh pada posisi yang lemah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!